Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hai teman-teman semua Apa kabarnya nih Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu ya Dan di video kali ini Aku mau share ke kalian First in person aku Nge budget keuangan rumah tangga Jadi disini ya teman-teman Kalau pasu aku itu Kas ponan itu 2 minggu sekali Dan untuk gajian besar itu Di awal bulan Jadi ini aku awali dengan kas ponan ya teman-teman Kas ponan ini 1.700.000 Dan aku Buat untuk kewajiban itu Bayar kecilan itu 240.000 Kenapa aku kasih bintang Karena itu sudah aku bayar ya teman-teman ya Dan lanjut itu ada Kebutuhan pak suami Aku budgetkan per 2 minggu itu 200.000 Dan biaya Belanja bulanan itu 200.000 Jadi total untuk Kewajiban 640.000 ya teman-teman Dan untuk keperluan Dede Aysa Itu aku budgetkan 100.000 Untuk beli pampers 42.000 Dan untuk jajannya 58.000 Dan untuk Kebutuhan yang tidak tetap Itu aku ada Masukan kesenang Untuk biaya kesenangan 100.000 Keperluan mendesa 50.000 Tabungan per 2 minggu itu 100.000 Biaya tak terduga itu 50.000 Dan uang sampah bulanan itu 10.000 Jadi itu totalnya 310.000 Dan aku buat keperluan mendesa itu ya teman-teman Itu untuk misalnya pak suh Misalnya maternya itu Kempes Perlu ditambal Jadi aku ambilnya dari keperluan mendesa Tapi untuk biaya terduga Itu aku gunakan Seperti misalnya Minyak goreng aku habis Dan jadwal belanja itu Belum masuk gitu ya teman-teman Itu aku akan ambil dari biaya terduga Dan misalnya cabai aku habis Itu kan Jadi pas jadwal belanja mingguannya Aku belum datang gitu Belum pas waktunya Jadi aku ambil dari biaya terduga Dan ini alhamdulillah Ada sisa gaji 650.000 Dan yang 20.000 itu Alhamdulillah Deddy Aisyah Dikasih sama tetangga aku gitu ya teman-teman Dikasih cacau Dan alhamdulillah Ini dia ya teman-teman Baru aku Sekali ini ngerasain Masukin uang Ke dompet pintar Masya Allah Semoga berkah ya teman-teman Dan untuk belanja bulanan Aku skip ya teman-teman Karena memang Belanja bulanan itu Aku selalu di awal bulan Saat pak suami Dapat gaji Di awal bulan Ya teman-teman Karena ini 42 minggu Jadi ini untuk Kaskunan gitu Jadi ini Aku masukin Untuk belanja mingguan Itu 200.000 Jadi teman-teman ya Kalau untuk Bayar kos Itu aku Di awal bulan Karena kami bayar kos Itu di tanggal 6 Jadi teman-teman ya Jadi untuk Bayar kos Aku skip Dan bayar cicilan juga Aku skip Karena sudah selesai Dan ini aku Lantuk ke Keperluan pak suami Jadi ini aku Masukin 200.000 Untuk 2 minggu Kedepan Dan untuk Keperluan Dede Aisyah Itu aku budgetkan 100.000 ya Teman-teman ya Jadi itu Untuk beli Pampersnya Dan Untuk jajannya Gitu ya teman-teman Ya kadang Ada lewat Apa namanya Cilok Jadi Aisyah beli Gitu Dan untuk paket data Aku skip Karena aku sudah isi Ya teman-teman Di awal bulan kemarin Dan untuk gas Dan air galon Juga udah Aku isi Gitu ya Gas udah aku beli Dan terus Air galon itu Aku bayarnya per bulan Ya teman-teman ya Di awal bulan Jadi itu kemarin Udah aku bayar Gitu ya teman-teman Dan lanjut Ini keperluan mendesak Ini aku Taruh 50 Dan ini lanjut Aku mau masukin Di biaya Kesenangan Jadi untuk Biaya kesenangan itu Aku bajukan 100 ribu ya teman-teman Itu untuk Misalnya Kami keluar Terus pengen beli apa Itu beli Cacanan Jadi aku ambil Dari biaya Kesenangan Ya teman-teman Dan aku mau lanjut Ini ada Singking fan Aku ya teman-teman Aku mau buat Singking fan aku Jadi ini untuk Tabungan pulang kampung Terus Tabungan mendesak Terus ada Tabungan pendidikan anak Dan tabungan hidroketri Jadi ini aku Budgetkan 100 ribu Ini aku isi Di setiap Awal bulan Ya teman-teman Di setiap Dapat gaji Maksudnya di gajian besar Gitu ya teman-teman Kalau di Kasbonan aku Simpannya itu Untuk Tabungan per 2 Minggu itu aja Gitu ya teman-teman Jadi ini aku Baru mulai Untuk menyimpan Karena dari Kemarin itu Aku jujur ya teman-teman Aku gak pernah Tahu caranya Untuk ngebajet Seperti ini Dan alhamdulillah Setelah aku melihat Videonya teman-teman Jadi aku itu Termotivasi Untuk Membuat budgeting Atau anggaran Pengeluaran Keuangan Rumah tangga Gitu ya teman-teman Jadi lanjut Ini aku mau Masukin Sisa gaji Aku ya teman-teman Jadi sisa gaji Itu ada Sekitar 650 ribu Gitu ya teman-teman Dan ini Aku mau Sisihkan Untuk Tabungan Per 2 Minggu Jadi ini Aku masukin 100 ribu 100 ribu Ya teman-teman Terus Untuk Keperluan Mendesak Itu kan Hampir sama Sama biaya Tak terduga Jadi aku Jadi aku Satukan Dengan uang Dengan uang Dikasih Dikasih Tetangga Aku Jadi dia Dikasih Jajan Sama Oom Sebelah Rumah Alhamdulillah Jadi ini Aku mau Masukin Di sisa Gajinya Dan itu Dan itu 20 ribu teman-teman pada umumnya tapi disini aku tetap bersyukur alhamdulillah karena aku masih bisa menyimpan gitu ya teman-teman dan mohon maaf buat teman-teman semua aku buat budgeting ini tidak ada niat untuk kria atau pamer karena aku jujur baru kali ini aku buat budgeting seperti ini gitu ya teman-teman mudah-mudahan aku bisa konsisten untuk ngebudget keuangan rumah tanggaku dan semoga aku bisa sukses untuk menabung untuk masa depan kami gitu ya teman-teman buat teman-teman semua semoga teman-teman terhibur dengan video sederhanaku ini dan semoga video sederhanaku bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua ya nah jadi ini totalannya ya teman-teman jadi keseponannya itu 1.700.000 dan untuk total biaya pengeluaran itu 1.050.000 jadi untuk sisa gaji per 2 minggu ini aku dapat 650.000 alhamdulillah dan sekian dulu ya teman-teman video sederhanaku kali ini semoga videoku kali ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian terhibur ya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax